Kerjanya di luar kota Madinah, Anda bisa bayangkan seorang penggembala wanita, seorang budak wanita yang kerjanya sehari-hari jauh di kota Madinah, menggembala gambit. Tentu saja, dia jarang bertemu Rasulullah SAW dan jarang bertemu dengan sahabat ataupun sahabat Rasulullah SAW. Terjadilah satu peristiwa kasus antara dia dengan tuannya, yaitu Mu'awiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Tanpa-tanpa sengaja, Mu'awiyah ibn al-Hakam al-Sulami menambarnya, karena kesal, seekor kambing dilarikan serigala. Kemudian Mu'awiyah melapor, hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, kalau demikian panggil dulu budak wanita itu, maka dipanggil budak wanita. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepadanya adalah, Aina, Aina Allah, iya kan? Saya tanya dulu, apakah ini masalah fikir? Masalah apa ini? Baik, apa kira-kira jawaban si budak wanita itu? Istama, Allah istama. Allah SWT yang disembahnya, yang diibadahinya itu ada di langit. Benar gak jawabannya? Benar. Apa dalilnya? Ya Rasulullah SAW mengatakan. Bagaimana, apa kata Rasulullah SAW? Ya. Bebaskan, merdekakan budak wanita ini, karena dia adalah Mu'minah. Jawabannya benar. Namun yang kita sorotin disini bukan jawabannya yang benar. Tapi apa? Keadaannya sebagai seorang jariah, budak wanita yang jauh. Ya. Nun jauh disana, di luar kota Madinah. Sehari-hari mengembalakan kambing. Tapi, akidah. Yang sangat sederhana dan mendasar ini ketahui olehnya. Dia tidak menjawabnya dengan ragu. Oh, enggak. Atau dia menjawab berkali-kali kemudian benar, tidak. Secara spontan dia menjawab disama. Ini artinya apa? Artinya adalah akidah seperti itu merata di? Di kota Madinah. Nah, seperti itulah Rasulullah s.a.w. membina masyarakat Madani, masyarakat Islam. Jadi, kokoh. Karena mereka satu akidah. Dan dengan masyarakat seperti itulah Rasulullah s.a.w. berjihad. Berjuang melawan kaum musyid. Dan dengan akidah itu pula lah para sahabat berhasil merobohkan dua adik kuasa ketika itu. Negara adik kuasa. Yaitu Parsi dan Romali. Nah, itu namanya kekuatan yang akidah. Mereka kembali kepada akidah yang kueha. Mereka berkumpul di alas akidah yang kueha. Selain itu, itu adalah persatuan yang semu. Seperti persatuan anjing memburu seekor babi. Dia bolehlah. Sebelum babinya roboh atau babinya dapat dilumpuhkan. Ya, bareng-bareng. Galak semua kan begitu. Garang. Nah, ketika babinya sudah roboh. Apa yang terjadi? Ya, diantara mereka, diantara anjing-anjing itu akan saling cakar-cakaran. Akan saling, apa? Akan saling berebut. Babi yang sudah lumpuh itu. Nah, demikian para kofid bin A'ud. Subhani Allahu Iyakum. Jadi pentingnya, ya. Mendasari persatuan kita itu dengan kesatuan akidah. Ya, dengan kesatuan akidah. Penyatuan akidah kita. Ya. Jadi dengan apa? Dengan proses atas siya tua terbiah. Atas siya, yaitu kita membersihkan akidah umat ini yang sekarang ini sudah tercabik-cabik. Antum boleh lihatlah kelompok mana saja. Coba tanya anggotanya pertanyaan yang sederhana tadi. Yaitu? Aina? Aina. Kira-kira satu enggak jawabannya. Satu kelompok kita ambil sampel. Jumaat tablih misalnya. Ya. Boleh diadakan riset atau survei. Bagi yang penasaran. Ya. Tanya. Buat hangat gitu. Satu saja pertanyaannya yang saya banyak-banyak. Aina Allah. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dimana Allah. Pasti beraneka ragam dan versi jawabannya muncul. Ini apakah seperti ini yang persatuan yang diharapkan atau yang diinginkan di dalam Islam? Apakah persatuan seperti ini? Tentu saja jawabannya tidak. Bukan persatuan seperti ini yang diharapkan. Bahkan motorot yang ditimbulkan dari persatuan semacam itu lebih besar. Karena orang itu kalau enggak bertemu, enggak berkumpul, enggak akan terlalu berselisihan. Bukan dari bagian. Berkumpul makanya mereka berselisi. Makanya mereka bertengkar. Nah. Oleh karena itu pada akhobuddin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelaslah bahwa persatuan dan kesatuan yang itu merupakan tujuan dari dinul Islam. Al-Jama'ah. 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 Persatuan kaum muslimin. Yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap dijaga. Itu ditegalkan di atas akhidah yang satu. Itu dia hakikat dari sebuah persatuan. Hakikat dari sebuah persatuan. Jadi kita berbicara tentang perpecahan umat. Artinya adalah kita ingin mewujudkan persatuan. Ya bukan kita legalisasi perpecahan ini. Kita bolehkan saja ya. Enggak apa-apalah perpecahan. Tidak. Ya Allah Rasulullah SAW tidak menginginkan hal itu. Rasulullah SAW menginginkan umatnya itu bersatu. Al-Jama'ah itu adalah Rahmah. Mereka adalah Ahlul Rahmah. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Al-Furqah itu Azab. Seiring dengan ayat yang kita bacakan di awal kajian kita. Yaitu apa? Manusia ada dua. Ahlul Azab dan Ahlul Rahmah. Hadis tersebut suha'ah ya. Al-apa namanya? Hadis yang kita bacakan tadi. Al-Jama'ah itu Rahmatun Wal-Furqah itu. Ini hadis suha'ah. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Mungkin ada yang ragu. Itu perkataan ulama atau apa. Nah itu benar. Itu hadis. Dan hadis itu suha'ah. Nah demikian para yang hafifiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Rasulullah SAW menginginkan persatuan umatnya. Dan tidak mengharapkan dan melarang umatnya dari berpecah belah. Kerana berpecah belah itu merupakan. Berpecah belah itu merupakan ciri-ciri orang-orang musyrik. Ya berpecah belah itu merupakan ciri-ciri orang-orang musyrik. Allah SWT mengatakan. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik. Di dalam surat Ar-Rum. Kita bisa lihat di dalam surat Ar-Rum. Cari sendiri ayatnya. Allah SWT mengatakan. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraku dinahum. Wakanu syia'an. Kullu hizbin bima ladaihim. Tarikhun. Janganlah kamu itu seperti orang-orang musyrik. Minal ladina farraku dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan wakanu syia'an. Dan mereka menjadi bergolong-golongan. Berpecah belah. Wakullu hizbin bima ladaihim farraku. Dan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Karena tujuan mereka pada hakikatnya dari perpecahan itu adalah mengharapkan dunia. Nah ini adalah merupakan ciri yang paling dominan bagi orang-orang musyrik. Hantum bisa baca di majalah As-Sunnah yang terbaru. Yaitu mencari pamrih manusia adalah termasuk bisa menyeret kepada as-syrik. Bisa menyeret kepada as-syrik. Kenapa? Karena seorang itu terbiasa untuk melakukan sesuatu tidak dengan niat lillah. Oleh karena itu riak yang dilakukan oleh orang-orang munafik jatuh ke dalam jenis syrik. Yaitu iro datut insan bi amalihi ad-dunia. Seorang beramal semata-mata karena apa? Mengharap dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena dia sudah terbiasa. Di dalam babul akidah dinamakan riak, bi-kodrin, kabir atau kasir. Riak itu ada dua. Ada riak ul-yasir, yasir ul-riak. Riak dengan kadar yang kecil. Oleh sepertinya, kita katakan riak yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin. Itu riak, bi-kodrin, yasir. Riak dengan kadar yang sedikit. Ada riak yang sudah menjadi kebiasaan. Ini tidak beramal kecuali riak. Nah, ini adalah ciri orang-orang munafik. Dan ini termasuk syrik. Ini termasuk syrik. Coba untuk melihat. Tadi sudah disinggung mengenai perpecahan apa? Dari mana asalnya? Yaitu apa? Yaitu adanya maksud-maksud selain lillah. Tidak ikhlas di dalam menerima at-tahkim. Tidak mau bertahkim. Mungkin kalau tidak mau bertahkim, ini sudah berat sekali ya. Maksudnya, dia tidak mau bertahkim. Tapi tidak ikhlas, jadilah menerima at-tahkim. Jadi tidak terjadilah perpecahan. Ini akibat apa? Akibat yang kita katakan ar-riak tadi. Ar-riak, bi-kodrin, katir. Dia dengan kadar yang banyak tadi. Dia tidak beramal kecuali apa? Kecuali ada maksud-maksud selain Allah SWT. Tidak maksudnya, bukan lillah. Bukan mengharapkan rida Allah SWT. Untuk mengharapkan pujian. Setiap beramal selalu mengharapkan apa? Selalu mengharapkan riasa, kedudukan, kepopuleran, dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit. Ini adalah penyakit. Allah SWT menceritakan hal ini di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang berpenyakit seperti ini. Ini berbahaya. Ini merupakan kendala-kendala persatuan. Dan kita lihat pemicu perpecahan orang-orang seperti ini. Allah SWT mengatakan dalam surat Halimron Allah SWT mengatakan Janganlah Allah SWT mengatakan Surat Halimron ayat 188 Ini penyakit orang yang gila pujian Gila kehormatan Gila kedudukan Gila tanjungan Ini penyakit. Allah mengatakan Membeberkan penyakit ini di dalam Al-Quran Antum Wahi kaum Muslimun Akan menemui orang-orang seperti ini Janganlah sekali-kali kamu menyangka Bahwa orang-orang Yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan Janganlah kamu menyangka Bahwa mereka terlepas dari siksa Dan bagi mereka siksa yang amat Dalam hadis Rasulullah menyinggung apa? Al-Mutashabib bimalam yu' Apa namanya? Al-Mutashabib bimalam yu'otoh Kalabisi tawbayizur Yaitu apa? Yang bangga dengan apa yang belum dipuatnya Ini kalabisi tawbayizur Seperti orang yang memengenakan Dua pakaian dusta Palsu Nah Jadi penyakit Yang kerap kali menjadi apa? Menjadi kendala-kendala persatuan umat Ya Gara-gara orang-orang seperti ini Yaitu selalu Selalu apa? Selalu beramal Dengan ria Nah ini penyakit orang-orang munafik Penyakit orang-orang munafik Baik Nah Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung di dalam Al-Quran Dalam surat Ar-Rum yang kita bacakan tadi Bahwa Salah satu ciri-ciri orang-orang musrik Adalah Saling berpecah belah Memecah belah agama mereka Dan mereka menjadi bergolong-golongan Dan mereka bangga Masing-masing golongan bangga dengan apa yang hadap pada mereka Maksudnya adalah agar kaum muslimin tidak meniru Orang-orang musrik Ya Tidak meniru orang-orang musrik yang Berbuat demikian Tapi pada khafiddin rahimani wa rahimakumullah Di sana ada beberapa faktor-faktor Yang menyebabkan terjadinya berpecahan umat Di dalam ayat surat Al-Baqarah Dan surat Al-Baqarah ayat 213 Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkannya Yaitu Bagian Bainahum Dan ini diulang-ulang di dalam Al-Quran Yaitu Hasad Denki Denki Iri Nah ini dia Ini adalah sebab pertama terjadinya berpecahan Hasad Denki dan Iri Orang yang hasad itu pada hakikatnya adalah Berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena dengan Dengan dengkinya dia kepada seorang Atau penikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Ini berarti dia berburuk sangka kepada Allah Ini artinya apa Dia menyanggah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehanda kemikian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia Dan dia memberikan karunia kepada yang di Kehendakinya Di tangannya ada segala sesuatu Segala sesuatu milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi wajar saja Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Atau mengistimewakan Ni'matnya kepada sebagian orang Dan menahannya dari sebagian yang lainnya Nah hasad ini Inilah merupakan pemicu terjadinya perselisihan Dalam surat Al-Baqarah tadi telah kita jelaskan Tidaklah berselisih tentang Al-Kitab itu Melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Al-Kitab Yaitu Al-Tawrat dan Al-Injil Yaitu setelah datang kepada mereka Keterangan-keterangan yang nyata Karena dengki diantara mereka sendiri Jadi kedengkian Hasad ini penyakit Penyakit hasad ini Merupakan sebab terjadinya perpecahan Kemudian yang kedua adalah Mengambil agama Secara Tidak secara total Setengah-setengah Mengambil sebagian dan Membuang sebagian Dan ini merupakan Ciri-ciri orang-orang Yahudi Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Dan tidak beriman kepada Dan kafir Kufur kepada sebagian yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru kita untuk masuk ke dalam Agama Islam secara total Menyeluruh Utukulu fisilmi kafah Nah Problemnya Jika satu orang Maunya ngambil sebagian Yang lainnya mau ngambil penuh Bagaimana akan bisa bersatu Akan terjadi perpecahan Nah ini adalah Kita katakan Faktor-faktor yang mendukung Terjadinya perpecahan Di antara umat Kemudian yang berikutnya adalah Faktor-faktor yang memicu Terjadinya perpecahan adalah Al-jahal bidid Yaitu kebodohan Tentang agama Al-jahal bidid Kebodohan tentang agama Hingga satu permasalahan Yang tidak perlu dipertengketakan Yang tidak perlu diperselisihkan Diperselisihkan juga Al-khawd Fimajali siljidal wal mirah Ya tenggelam Dalam apa? Dalam pembicaraan Dalam perdebatan Ya di dalam mirah Cidal Dan lain sebagainya Memperdebatkan permasalahan-permasalahan Yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan Rasulullah s.a.w. mengatakan Jadi apa maksudnya hadith itu? Perkara-perkara yang tidak perlu diperdebatkan Itu tidak perlu diributkan Nah ini kadang-kadang karena kejahilan Kau muslimin Ya perkara-perkara yang sebenarnya Tidak perlu diperselisihkan tersebut diributkan Hingga orang-orang ribut gara-gara masalah fikriah yang apa? Ya sebenarnya tidak perlu terjadi perselisihkan saling tuging menuding saling pukul memukul dan lain sebagainya Sambil mengerahkan pasukan Gara-gara apa? Gara-gara cuma masalah Ya masalah masalah fikriah yang tidak perlu ditanggapi begitu hebat Hingga menimbulkan perpecahan umat Nah ini gara-gara kejahilan tentang adin Apakah gara-gara masalah menggerakkan tangan atau tidak Kita saling bermusuhan dan saling berpecah Ini kenapa terjadi perpecahan gara-gara masalah ini? Ya kenapa? Karena Ajjah al-bidin tidak mengerti Ya marotib Marotib Apa marotibul amal Marotibul ahkam Tingkatan hukum Mana yang harus dibahulukan Mana yang harus dikebelakangkan Ini butuh fikir Jika seorang itu jahil Dia tidak boleh apa? Melontarkan komentar-komentar Melontarkan pendapat-pendapat yang justru dapat memicu Terjadinya perselitian Dan ini dapat kita saktikan Masyarakat Indonesia Coba lihat Dari Sabang sampai Marokipa musliminnya Ya gara-gara masalah usholi Gara-gara masalah kunut subuh kan begitu ya Perang Antar desa atau antar kampung Gara-gara masalah-masalah yang Kita katakan masalah fikir Masalah ibadah Bunuh-bunuhan Nah ini seperti ini Tidak perlu terjadi ya Seharusnya tidak perlu terjadi Namun Kerana kejahilan Al-Jahlubiddin Terjadilah berpecahan diantara Kaum muslim Nah itu dia Faktor yang ketiga Yang pertama tadi apa? Al-Hasad Ya kalau namanya Hasad ya Antum pernah gak Membuka syarikat Atau PT lah Atau CV atau UD Ada orang Hasad di dalamnya Bisa gak berjalan itu? Bisa gak bersatu? Bisa gak dia itu berjalan dengan mulus? Ya ya Tanajalah misalnya Kalau anggota-anggota yang saling Hasad menghasadi satu sama lainnya Bagaimana akhirnya? Tidak akan bisa Jadi perlu apa? Perlu keikhlasan Perlu apa? Ketulusan Keterbukaan Haji Ya kalau ada Hasad Itu tidak akan bisa bersatu Walaupun satu manhad Walaupun satu manhad Satu tujuan sudah Satu tujuan Tapi karena ada penyakit Hasad ini Ya tidak akan bisa bersatu Jadi harus ini Harus dijauhi penyakit Hasad ini Ini adalah senjata setan Bagi orang-orang yang sudah lurus Terus akidahnya ya sudah lurus Ya kita Alusunul jamaah salafi Apa namanya ya Bersaudara Tapi setan masuk dari sini nih Wah ini sudah bagus akidah Kalau apa namanya orang rusak ya sudah Kesat Ya Nah ini orang yang khair Kedahnya bagus Suhibul Yihibul salaf Cinta kepada apa namanya Asalaf asalimah Dari mana setan masuk? Sudah menuntut ilmu Sulit masuk dari al-jahal ini Sulit gak aja Kalau mau dipanaskan masalah Masalah biaya juga Gak berapa anas ini Nah dari Hasad Hasad bisa masuk dari Dari bagian macam Eh dari Dari tiga pintu Pintu tahta Harta Dan Wanita Pintu dunia ya Hasad ini masuk melalui pintu dunia Yang kadang-kadang didukung oleh apa? Masalah-masalah akhirat Gara-gara masalah Terdudukan Saling kiri Saling bingki Satu sama lain Kita gak tau ya Kayaknya satu saja Namun satu Satu mana Haji kan begitu ya Semuanya lalabi Alhamdulillah Alhamdulillah Nah setan masuk dari pintu khasat Digosoklah satu orang Ya Bingki dia kepada yang Terjadilah Saling Permusuhan diantara mereka Kenapa? Karena Alhamdulillah Ini memasuk dari pintu tahta Kedudukan Yang harus ada Dapat kedudukan Yang harus tidak Menjadi lahasat Kemudian bisa dari Wanita Bisa dari Harta Ini dia harus Diwaspadai Karena hal ini Tanpa disadari Atau Banyak yang menganggap remeh Ya ternyata itu Menjadi faktor Pemicu terjadinya Perkejahan Baik Yang keempat adalah Faktor pemicu Terjadinya Perkejahan Yang keempat adalah Syuhan muta Hawan muta Atau Apa namanya Hawa nafsu Yang di Yang diikuti Hawa nafsu Yang diikuti Ittiba'ul Hawa Atau Hawa nafsu Yang diikuti Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperingatkan Dari bahaya Hawa nafsu ini Bahwa Hawa nafsu ini Bisa menjadi Ilah Tidak Tidakkan Tidakkan engkau lihat Orang-orang yang mengambil Hawa nafsu ini sebagai Ilah Sebagai Tuhan Tuhan Ilah itu maksudnya apa? Yang disembah Yang diagungkan Yang diikuti Yang dipatuhi Yang dituruti Nah ini dia Ilah Nah ini cukup menjadi bahaya Hawa nafsu Yaitu dia bisa menjadi Ilah Apa artinya? Dia bisa menjadi sekutu Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sekutu yang paling berbahaya Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini harus diwaspadai Dan ini merupakan Pemicu terjadinya Perkecahan Yaitu Mengikuti Hawa nafsu Dan ini menimpa Orang-orang Yahudi Ini menimpa Orang-orang Yahudi Allah subhanahu wa ta'ala Memperingatkan Umat ini Walata farraku Wa kta laku mimbah Dimajahumul bayinat Ulaikahumul Ulaikalahum Azabun alih Azabun azim Janganlah kamu Seperti orang-orang Yang berpecah belah Dan saling berselitih Setelah datang Kepada mereka Al bayinat Dan bagi mereka Azab Yang Merekalah Bagi mereka Azab yang amat penting Jadi yang Ketiga Yang keempat adalah Mengikuti Hawa nafsu Kemudian yang kelima Adalah Meninggalkan amal Tahu atau tidak Mengamalkan ilmu Tidak mengamalkan ilmu Menyelisih ilmu yang Diperoleh Ini adalah Perpecahan yang terjadi Di kalangan orang-orang Yahudi Ya sebagaimana Ayat yang telah kita Sikir tadi Yaitu apa Yaitu setelah datang Kepada mereka Al bayinat Yaitu ilmu Keterangan yang nyata Mengapa Mereka tidak Apa yang kita katakan Selamat Dan dari Perpecahan Dan dari Perselisihan Kerana ilmu Mereka itu Tidak mereka Amalkan Dan orang-orang Yahudi Kenapa mereka Dikatakan Makhdubi Alayhim Berilmu mereka Tapi tidak Beramal Demikian Mereka Fakitin Rahimani Warahimakumullah Mujemina Lima berkarang Atau lima faktor Yang menjadi Pemicu Terjadinya Perpecahan Di antara umat Nah Sebagai Apa namanya Kita katakan Konsekuensinya Agar kita dapat Memujudkan Persatuan umat ini Maka Kelima penyakit Tadi Kelima faktor Tadi Harus Dijauhkan Dan Melaksanakan Lawan dari Kelima perkara itu Misalnya Al-Hasad Kita benar-benar Kelab Di dalam Mujudkan Persatuan Al-Jahal Kita hindarkan Dengan apa Dengan tetap Giat menuntut ilmu Kemudian Yang kedua Tadi apa Mengambil Sebagian Dan meninggalkan Sebagian Nah kita berusaha Untuk Total menjadi Seorang muslim Yang Maksudnya Bagaimana Apa maksudnya Apa namanya Apakah Mengamalkan Semuanya Apa maksudnya Masuk dalam Islam secara Total Apakah Apakah Mengamalkan Semuanya Salat Duhat Salat Ahjud Salat Sunnat Apakah Seperti itu Tidak Tapi apa Apa kata Rasulullah Ini berkaitan Dengan perintah Nah Apakah Aku larang Kamu dari Satu perkara Maka Jauh Maka jauh Salat Salat wajib Kalau kita Tidak mampu Berdiri Itu Kan begitu Kalau Kalau Tidak mampu Salat Tahjud Sebelas Rakaat Ya Begitu Saja Rakaat Yang penting Kan Dawamnya Kan Begitu Ya Berkelanjutan Berkesinambungan Itu yang Diminta oleh Allah Subhanahu Allah Mengatakan Yang telah Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Ini adalah Dua Tanda Allah Yang paling besar Yaitu Adanya Kematian Dan Kehidupan Ini menunjukkan Allah Subhanahu Satu Ada Dan Allah Itu Maha Adanya Hidup Dan Mati Coba Untuk Melihat Orang Yang tidur Seorang Insan Ini menunjukkan Adanya Allah Subhanahu Wata'ala Ini Dikemukakan Oleh Alimam Syafi'i Pada Seorang Muridnya Muridnya Ini bertanya Ya Imam Syafi'i Bagaimana Engkau dapat Menetapkan Bahwa Allah Itu Satu Allah Itu Ada Dan Allah Itu Satu Maha Asa Apa Kata Imam Syafi'i Dia bertanya Kepada Yang bertanya Ini Muridnya Anda Pernah Tidur Anda Pernah Tidur Ya Jawab Ya Pernah Enggak Mau Tidur Ya Mau Tidur Pernah Enggak Mengalami Anda Mau Tidur Tapi Enggak Tidur Ya Pernah Mau Tidur Tapi Enggak Bisa Tidur Kadang Kadang Kita Mau Tidur Tapi Enggak Bisa Tidur Pernah Tidur Pernah Bangun Tidur Tidur Kadang-kadang Kita Mau tidur Tapi Tidur 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 Fitrah Kemudian Dengan Akal Dengan Panca Indra Dengan Fitrah Dengan Nas Syariat Dengan Ijma 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 Seluruh Umat Manusia Bahwasanya Allah Itu Ada Dan Begitu Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengambil Anak Dan Tidak Ada Bersamanya Ilah Sesembahan Yang lain Kalau Ternyata Kalau Seandainya Ada Maka Setiap Ilah Setiap Tuhan Akan Mengatur Makhluknya Sendiri Sendiri Dan Pasti Ilah Yang satu Atau Tuhan Yang satu Akan Berusaha Menguasai Ilah Yang Tuhan Yang lain Dan Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kalau Imam Abu Hanifah Memisalkannya Dengan Satu Perahu Perahu Yang kosong Terisi Barang Penumpang Berangkat Kemudian Sampai Unit Dengan Teraturnya Melakukan Perjalanan Yang Demikian Kalau Tidak Ada Yang Mengatur Tidak Mungkin Kapal Itu Dapat Memuat Muatannya Sendiri Kemudian Berlayar Sendiri Kemudian Sampai Ketujuan Kemudian Barang-barang Itu Turun Demikian Imam Abu Hanifah Memisalkan Adanya Pengatur Alam Semesta Baik Kembali kita Kepada Masalah Mengambil Agama Ini Secara Keseluruhan Yaitu Dengan Melaksanakan Perintah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Dan Meninggalkan Larangan Secara Mutlak Nah Demikian Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Membuankan Syariah Ini Keluar Kemampuan Manusia Itu Mustahil Allah Sebagai Pencipta Manusia Dia Mengetahui Kadar Kemampuan Manusia Dan Tidak Akan Ada Satu Perintah Dan Larangan Yang Menimbulkan Motorot Atas Umat Manusia Karena Dinul Islam Ini Ditegakkan Di Atas Kaedah Yaitu Menghasilkan Masalah Bagi Umat Baik Kemudian Yang Ketiga Tadi Apa Kedua Tadi Ketiga Adalah Jalbiti Ini adalah Penyakit Yang Menyebabkan Perpecahan Maka Ini harus Diobati Dengan Apa Dengan Polabul Ilmi Kalau Kita Sungguh Sungguh Ingin Menuntapkan Perpecahan Maka Majelis Majelis Ilmu Majelis Majelis Ilmu Harusnya Ramai Ini Enggak Maunya Tidak Berpecah Bersatu Tapi Majelis Ilmu Enggak Bagaimana Mau bersatu Semuanya Dirudung Kejahilan Yang Sangat Apa Yang Sangat Kita Katakan Yang Sangat Memungkinkan Yang Sangat Sensitif Untuk Menciptakan Apa Perpecahan Maka Jalan Satu-satunya Adalah Menyukurkan Kembali Majelis Ilmu Jika Semua Ini Apa Namanya Masyarakat Islam Ini Ukuran Indonesia Atau Dunia Itu Dapat Meningkatkan Taraf Keilmuannya Makin Tinggi Taraf Ilmu Maka Kita Katakan Kemungkinan Untuk Terjadinya Perpecahan Makin Makin Tipis Makin Sedikit Kemudian Yang Keempat Apa Yang Keempat Yaitu Penyakit Penyakit Jiwa Yang Harus Diobati Dengan Apa Yaitu Pengobatan Sejarah Pribadi Ini Penyakit Yang Berkaitan Dengan Hati Rasulullah Mengatakan Ala Inna Fil Jasadi Mudah Ida Salah 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 Al Jasad Kulu Wa Ida Fatadat Fasadal Ala Wahia Al Itulah Di Hati Yang merupakan Apa Merupakan Kita Katakan Sumber Dan Merupakan Kita Katakan Penentu Baik Dan Buruknya Tingkah Laku Keseorang Ya Oleh Karena Itu Rasulullah Mengatakan Inna Allah Yang Duru Ila Suarikum Wala Ila Ajisamikum Wala Yang Duru Ila Gulubikum Wa Amalikum Allah Subhanahu Tidak Melihat Jasad Kamu Allah Subhanahu Tidak Melihat Bentuk Kamu Kamu Bagaimana Warna Kulitnya Apa Rambutnya Bagaimana Allah Subhanahu Tidak Memperhitungkan Hal Itu Tapi Allah Subhanahu Tidak Yaitu Ketulusan Hati Kejujuran Hati Kemudian Allah Subhanahu Tidak Melihat Amal Kamu Komitmen Kamu Kepada Sunnah Jadi Hadis Ini Merupakan Amal Allah Subhanahu Tidak Hanya Melihat Al-Kuluh Yaitu Keikhlasan Kemudian Al-Amal Yaitu Komitmen Terhadap Sunnah Karena Sekedar Amal Saja Itu Allah Subhanahu Tidak Melihat Amal Yang Serampangan Itu Allah Subhanahu Tidak Menerimanya Allah Subhanahu Menolaknya Ini adalah Dua Aadid Man Amila Yang merupakan Sarat Diterimanya Sebuah Amal Dua-duanya Man Amila Mudah Amal Amal Dan Pak Ikhlas Tertolak Demikian Juga Amal Tanpa Itibau Sunnah Tertolak Man Amila Amalan Dua Hadis Man Amila Baik Rahimah Jadi Mu'ala Jatuh Nafsiyah Mengobati Penyakit Hawa Nafsiyah Terpulang Kepada Kesungguhan Hati Mati Mati Yang namanya Hawa Nafsiyah Letaknya Di dalam Seorang Memiliki Hawa Nafsiyah Di dalam Jiwanya Dalam Dirinya Itu Tidak Kecuali Oleh Siapa Oleh Dirinya Sendiri Nah Makanya Dia harus Mengobatinya Ya Tadi kita sebutkan Pengaruh Akhlak Dengan Hawa Hawa Nafsiyah Dia memperbaiki Akhlak Dia memperbaiki Hatinya Makanya Pentingnya Itu namanya Tazkiyatun Nufus Bahkan Sebagai Keluar Mengatakan Pelajaran Ya Di Tiki Itu Pelajaran Yang berkaitan Dengan Ibadah Mu'amalah Dan Tiki Itu Harus Disertai Dengan Tazkiyatun Anufus Karena Namanya Jiwa ini Kalau gak Disiram Dia akan Kering Selontang Dan Sangat Sensitif Untuk Menciptakan Suatu Yang kita katakan Apa Keburukan Dan Keburukan Oleh Oleh Karena Itu Rasulullah Sering Ber Apa Namanya Berlindung Dari Apa Kenapa Syurur Anfus Akan Berpengaruh Kepada Su'il Su'il Amal Demikian Barai Fakuddin Rahimani Warahimah Allah Kemudian Yang terakhir Adalah Kenapa Yang terakhir Ha Yaitu Berilmu Tanpa Amal Yaitu Amal Barai Fakuddin Rahimani Warahimah Ya Kita menentu ilmu Itu Jangan lupakan Amal Jangan seperti Orang-orang Yahudi Yang lupa Beramal Mereka Memiliki ilmu Tapi Tanpa Ada Kepatah Yang mengatakan Al-ilmu Bila Amal Kesejaru Bila Amal Ilmu Tanpa Amal Seperti Pohon Tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mencelak Orang-orang Yahudi Disebabkan Mereka Melupakan Diri Mereka Sendiri Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Apakah Apakah kamu Memerintahkan Manusia Kepada Kebaikan Kemudian Kamu Lupakan Diri Kamu Sendiri Sedangkan Kamu Membaca Alkitab Apakah Tak'ulun Tidak Tak'ulun Apakah Tak'ulun Disini Ini adalah Dalam Bentuk Apa Pertanyaan Istifah Namun Maksudnya Dari Tawbir Yaitu Celahan Hujatan Peringatan Dan Teguran Keras Bagi Mereka Mereka Yang Menyeru Manusia Tapi Dia Lupa Diri Baik Begian Juga Ya Yoladina Amanu Lima Tak'ulun Ma'ala Tak'alun Kabur Ma'atan Indallahi An Tak'ulun Ma'ala Tak'alun Itu Kemarahan Kemurkan Allah Yang Sangat Besar Bagi Orang-orang Yang Beramal Tapi Tidak Apa Namanya Apa Namanya Memberkata Tapi Tidak Mengamalkan Yaitu Adamul Amal Bahkan Ulama-ulama Telah Mengarah Kitab Khusus Mengenai Fadilatul Amal Keutamaan Beramal Setelah Ber Pentingnya Beramal Setelah Ber Nah Kalau kita Tinggalkan Amal ini Nanti kita Akan sama Seperti Orang-orang Yahudi Dan mereka Berpencabelah Menjadi Beberapa Golongan Akibat Ini Allah Subhanahu At Telah Mengatakan Tadi Dalam Al-Quran Mereka Berpencabelah Justru Setelah Datang Kepada Mereka Ilmu Kenapa Karena Mereka Tidak Berhamal Dengan Dengan Demikian Saja Pembahasan Kita Yang Pertama InsyaAllah